Per seribunya ekornya gitu, kalau kita 11 ribu berarti tinggal ngitung gitu. Dikak-dikak sendiri ya sama teman-teman. Ya agak ringan lah gitu. Karena kita dapat, ya tadi tujuan utama kita profit gitu. Itu hal yang paling penting tapi jarang di, jarang diperhatikan sama peternak. Apa itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman teranasa para peternak di lapangan. Alhamdulillah pagi ini kita berada di Bulu Roto di Kecamatan Bajarujo Kabupaten Pulura. Alhamdulillah kita bisa bersama Pak Pandi pagi hari ini. Monggo Pak mungkin bisa memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan kondisi kandangnya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Pak Pandi dari Sendang Mungu, Bajarujo. Nah ini posisi di kandang saya, alamatnya di Bulu Roto Bajarujo. Kandang saya ya istilahnya klas tapi belum modern bener lah. Baru istilahnya ya lumayan daripada open gitu. Terus populasi satu lantai lima setengah ini ada dua lantai jadi 11 ribu. Dan sementara saya yang sekarang ini yang berjalan ikut kemitraan. Jadi semua bahan baku ayamnya itu dipasok dari PT. Jadi disini kurang lebih ada 11 ribu ekor terbagi menjadi dua lantai. Satu lantai lima ribu maratus dan atas lima ribu maratus. Dalam berdaya ayam kan memang banyak faktor Pak. Mulai dari genetik, kemudian pakan, bahkan sampai manajemen pemeliharaan. Salah satu upaya dari PT. Natural Nusantara kita memberi solusi di bab pakan melalui suplemen ternaknya. Nah dari kandang yang ada disini Pak Pandi, menggunakan teknologi NASA yang produknya itu apa saja Pak? Ya sementara yang saya pakai, Fiternal, POC, dan Harmonic. Jadi tiga produk Fiternal, POC NASA, dan Harmonic. Ini sebagai campuran di air minum Pak ya? Iya air minum. Nah untuk lebih lengkapnya bagaimana Pak Pandi cara aplikasi dari ketiga produk ini? Aplikasinya adalah sebelum kita kasihkan ketiga macam produk ini saya campur dalam satu botol dulu. Mungkin sampai sehomogen mungkin. Terus baru dikasihkan ke air minumnya ya. Ditoran air minum. Itu dengan dosis yang katakanlah sesuai dengan label yang ada. Hingga DOC datang sampai dengan panen Pak ya? Biasanya saya umur hari ketiga. Umur ketiga. Mulai saya kasih. Itu biasanya saya bedakan. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat sampai panen. Dalam aplikasinya memang dosisnya saya bedakan. Semakin besar saya pakai dosis yang lebih tinggi gitu. Cuma kemarin ini baru dicoba juga. Alhamdulillah yang satu berdua kemarin itu ada manfaatnya. Saya ubah pemakaian dosisnya. Yang kemarin itu Alhamdulillah masih di atas rata-ata sebelumnya. Artinya ada peningkatan lah Pak. Minggu pertama itu kita kasih 200 mili. 200 mili per lantainya. Per lantainya 200 mili. Jadi dua lantai berarti 400 mili. Per hari? Per hari. Itu sampai umur tujuh. Terus umur delapan. Setelah tingkatan lagi jadi 350 mili. 350 mili. 350 mili. Terus rencana nanti. Sekarang sudah masuklah. Minggu ketiga. Itu kita kasih 500 mili per lantainya. 500 mili. Artinya 500 mili sudah campuran tiga produk ini Pak. Akhirnya biasanya menyesuaikan Pak saya. Paling tidak minimal tiga jam habis lah gitu. Tiga jam habis. Jangan sampai lebih nih. Saya gitu. Obat apapun seperti itu. Masimal saya gitu. Terus yang untuk nanti rencana untuk minggu keempat. Seperti perbeda yang kemarin yang sudah panen. Itu tak bikin sama lagi. Satu lantainya sekitar 700 mili. Oke. Minggu keempat sampai panen? Iya. Enggak. Minggu keempat dulu. Masih ada ke minggu kelima? Iya. Minggu kelima. Artinya umur 29 sampai finish panen. Itu kita kasih lagi sekitar 800-an. 800 mili. Per hari dicampur ke kebutuhan air minum yang ada di sini. Iya. Nah sementara. Dulu kan tak pakai. Memang pakainya udah lama ya Pak. Lumayan lama lah ya. Yang dulu tak pakai. Memsumsi kan ke ayam itu pagi hari. Cuma yang kemarin. Caru buat. Tak hasilnya sore hari. Justru hasilnya lebih bagus gitu. Terus rencana sekarang. Sore hari terus. Itupun sore hari kita lihat kondisi ayam sama kondisi cuaca alam. Artinya gini. Jangan cuaca terlalu panas. Kita kasihkan jam-jam yang agak sore lagi. Nah nggak terlalu panas. Biasanya jam 3, jam 4. Jadi kasih. Tapi kalau kalau cuaca diberikan masih terlalu tinggi. Panasnya. Cuaca luar ya. Masih saya itu. Itu kadang-kadang malam jam 6, jam 7 gitu. Di situ. Nah sementara untuk nasa. Saya pakai seperti itu Pak. Baik. Baik. Terima kasih penjelasan dari Pak Pandi. Nah kurang lebih dari awal sampai panen habisnya berapa banyak Pak? Nah kemarin itu saya targetkan ya. Mungkin lebih. Lebih sedikit mungkin. Target saya itu. Per seribu ekornya. Kita target 3 paket Pak. Artinya 3 paket inilah. Guterna 3. POC 3. Harmonic. Per seribunya ekornya gitu. Oke. Kalau kita 11 ribu berarti tinggal ngitung. Gitu. Sekalikan sendiri ya sama teman-teman di lapangan. Oke. Baik. Baik. Selanjutnya Pak Pandi. Mungkin bisa sharing kepada teman-teman. Setelah menggunakan teknologi nasa. Mungkin ada sedikit manfaat. Atau ada beberapa perbedaan. Daripada yang sebelum menggunakan teknologi nasa. Tapi ada catatan lagi Pak. Silahkan Pak disampaikan Pak. Memang saya pakai ini. Artinya kita tidak ada yang satu ini Pak. Betul. Berserang ini sebagai pendamping saya. Ya Alhamdulillah hasilnya lebih bagus. Keluar terakhir ini kan baru satu tahun ini Pak ya. Ikut kemitraan. Dulunya kan mandiri. Jadi dulunya ikut PT terus. Saya Ayaman kan sudah mulai tahun 2004. Sampai sekarang gitu. Nah ini sering-sering ganti PT lah gitu. Terus pernah mandiri juga. Nah sementara ini yang saya pakai. Masih saya masih pesan sama NASA gitu loh. Sebenarnya NASA. Karena beliau ini dulu sempat menggunakan. Pernah. Pernah juga. 2005-2006 gak salah itu loh ya. Dan sekarang air ini sudah menggunakan lagi. Jadi Alhamdulillah. Beliau masih ingin dan ingin terus menggunakan. Karena manfaat yang beliau rasakan. Alhamdulillah masih bisa dirasakan Pak ya. Bisa. Baik. Dari kurang lebih selisih apa. Tiga paket tadi dengan pendapatan yang di. Apa. Dihasilkan itu. Masih nutup Pak ya. Untuk menutup. Alhamdulillah kemarin lebih bagus. Jelas gitu. Berarti selisihnya ada. Untuk menutup NASA masih. Masih agak ringan lah gitu. Karena kalau kita lihat 11 ribu ya luar biasa. Kalau bisa awal DOC dapat bagus. Pakan juga bagus. Ditambah dengan ini. Insya Allah nanti keuntungannya bisa berlipat-lipat. Ya. Mungkin terakhir Pak bisa memberikan pesan-kesan. Atau semangat ini buat teman-teman peternak yang ada di lapangan. Karena sekarang kan memang mulai dari Pakan, DOC dan sebagainya. Mungkin sedikit tinggi Pak biayanya. Ya. Emang nggak Pak bisa disampaikan. Memang kita harus sekarang. Apalagi saya ya. Sebagai peternak tapi kemitraan gitu. Kita harus benar-benar bisa memanage operasional kita. Terus apa manajemen kandang kita. Termasuk kita berani menambah istilah nutrisi dari NASA gitu. Ini inovasi juga. Dan itu harus kita perhitungkan. Agar usaha kita tuh nggak sampai artinya minus lah gitu. Minus. Jadi apa yang kita cari kan sebetulnya profit gitu Pak. Ya. Jadi sehariannya NASA ini bisa berkembang dan bertahan berkembang. Ya insya Allah lah saya tetap pakai gitu. Asal kita dapat. Ya tadi tujuan utama kita profit gitu. Dapat profit lebih lah gitu. Dari rata-rata yang ada gitu. Ya dari saya sementara itu Pak. Baik. Sampai itu kita harus adaptasi dengan juanjang alam juga. Meskipun kita kandang close. Karena sangat pengaruh sekali di manajemen kandang itu. Terutama saya yakin. Satu hal yang paling penting tapi jarang di. Jarang diperhatikan sama peternak. Apa itu Pak? Air Pak. Air. Biasanya air kalau sudah benar ini sudah bagus. Dengan bagus Pak ya. Itu belum bagus juga bagi saya. Karena apa? Yang ngatakan bagus itu kita lihat kandungan E.coli nya gitu loh. Kalau E.coli nya tinggi kita mau bikin. Wah susah lagi Pak. Sebenarnya air apapun. Ya. Kalau kita tidak tahu kandungan E.coli, E.coli, Salmonella dan sebagainya. Itu harus dipelajari benar. Ini pesan dari saya sama-sama peternak. Semoga khususnya peternak di Dora semakin ke depan semakin maju gitu. Siap. Karena E.coli itu ada jenis penyakit namanya colibaxirus. Ini terhindar Pak ya di colibaxirus ya? Alhamdulillah ini kemarin awal kenapa. Tapi sebetulnya bukan dari kandang. Jadi dari bibitnya sudah kena. Oh dari bawaan. Makanya kan tadi saya ngebel bose kantor. Yang kecil terlalu banyak matinya banyak juga. Gak apa-apa katanya gitu. Siap. Jadi bibit pengarus juga. Bibit sangat berperan juga gitu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kandang. Klosos kapasitas 11.000 ekor. Ya. Langsung dari Bulu Roto. Bersama kami reporter V. Dimas Aji. Narasumber Pak Pandi. Serta kameramen Bapak Agus Budi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat Pak.